Terakhir ada 10 yang sudah jelas positif, yang sudah kita rawat. Jadi kesemuanya nanti ini kita serahkan kepada mangan, karena memang di sana khusus untuk menampung orang-orang yang memang OTG. Ancaman klaster COVID-19 baru pasca demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi sepanjang pekan kemarin jadi kenyataan. Polisi memastikan sedikitnya 10 pengunjuk rasa pada 8 Oktober lalu positif COVID-19. Saat ini mereka yang positif telah dipindahkan ke Wisma Atlet Pedembangan untuk menjalani isolasi. Penelusuran klaster COVID-19 menemukan 47 orang pengunjuk rasa lain reaktif tes cepat. Sementara itu di Tangerang Kota, 6 orang pengunjuk rasa jadi tersangka karena terbukti melempari aparat dengan batu dan merusak mobil patroli pada unjuk rasa 8 Oktober lalu. Empat orang di antaranya bersatus pelajar. Mereka pun terancam pidana kurungan paling lama 9 tahun. Para tersangka mengaku menjerang aparat, lantaran kesal aksinya dihalangi polisi. Untuk membuat efek jerah, polisi pun akan mendata dan memberikan catatan khusus saat mereka mengurus SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang biasanya digunakan saat melamar pekerjaan. Yang semua terdaftar di PORES kemarin yang kita amatkan, kita akan masukkan di dalam database dan nanti menjadi catatan tersebut sendiri ketika mereka akan melakukan pengurusan SKCK. Ini menjadi catatan tersebut kepada mereka-mereka. Mereka saya mengimpok kepada teman-teman pelajar, melakukan hal yang tolong dipikirkan kembali, jangan sampai apa yang dilakukan menjadi catatan kepolisian di Bekasi, air mata orang tua tak tertahan saat mereka menjemput anak-anaknya di PORES Metro Bekasi Kota, Rabu Sore. Seorang ibu bahkan jatuh pingsan ketika anaknya meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Sedikitnya 50 pelajar dari sejumlah daerah yang akan menuju ibu kota untuk berdemonstrasi dan ditangkap polisi di titik-titik penyekatan di Kota Bekasi diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Sang tangis juga terjadi di halaman Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur saat 27 remaja yang ditangkap polisi dijemput orang tua mereka. Para remaja ini ditangkap selasa kemarin saat endang ikut perunjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja di depan istana kepresidenan Jakarta. Mayoritas remaja meminta izin ke orang tua untuk bermain, bukan untuk perunjuk rasa. Ya, bilangnya main aja. Ibu juga kalau sampai ibaratnya dia juga mau bilang ya istilahnya ikut-ikut demo apa gimana. Mungkin ibu juga nggak bakalan ngasih dia namanya antara anak sama orang tua siapa sih yang mau ngerelain anaknya ikut-ikut demo. Fenomena pelajar yang ikut perunjuk rasa semakin marak dalam penolakan undang-undang cipta kerja ini. Ribuan pengunjuk rasa ditangkap. 80% diantaranya adalah anak-anak. Bahkan ada yang masih duduk di bangku SD. Terangan pasti menyatakan mereka berdasarkan undangan di media sosial dan diajak oleh teman-temannya. Ada 1.377 yang kita amankan. Ya, baik itu sebelum unjuk rasa dan paskah setelah unjuk rasa yang terjadi adanya bentrokan. 1.377 ini dievaluasi hampir 75-80% itu adalah anak-anak sekolah. Ya, hampir 75-80% sekitar hampir kurang lebih 900-800 sekian itu anak-anak sekolah. Bahkan ada 5 anak SD. Ada 5 orang anak SD umurnya itu 9-10 tahun. Meski demikian, Komisioner KPAI Retno Listiarti menyayangkan ancaman hukuman kepada pelajar yang bisa membahayakan hak atas pendidikan dan masa depan mereka. Pokoknya gini, secara prinsip silakan proses bagi mereka yang memang polisi bisa membuktikan mereka adalah melakukan tindak pidana. Silakan aja. Kan ada sistem peradilan pidana anak. Nanti ada proses pengadilan anaknya. Namun, bagi anak-anak yang kemudian tadi ya tidak melakukan atau dia sudah tiba di lokasi tapi tidak melakukan tindakan pidana tadi. Kan gak layak juga mereka kemudian diperlakukan seperti berbuat kriminal. Hak pendidikan anak tetap nomor satu. Kita harus mengutamakan hak pendidikan anak-anak itu. Polisi menegaskan hanya pelajar yang terbukti melanggar pidana yang akan diproses hukum. Tapi proses hukum terhadap pelajar yang tertibat demonstrasi sejatinya harus tetap memperhatikan ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Tim Liputan, Kompas TV ekら Dallas yang diperlambang di Syria bagi negara apapun kembali bar bougi buah mine kembali permanent bar Terima kasih.